Libur lebaran, ribuan pengunjung mendatangi Taman Satwa Cikembulan di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. Taman Satwa ini masih menjadi tempat favorit untuk dikunjungi, terlebih pengunjung dibajarkan dengan beragam satwa yang jumlahnya mencapai ratusan jenis. Taman Satwa Cikembulan di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut masih menjadi wahana favorit untuk mengisi libur lebaran. Terbukti, para pengunjung cukup antusias untuk datang ke Cikembulan bersama keluarga. Pengunjung pun datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Wisatawan yang datang bisa melihat sejumlah satwa sekaligus sebagai sarana pengetahuan bagi anak mereka. Pengelola Taman Satwa Cikembulan mengatakan, kunjungan wisatawan ke Taman Satwa Cikembulan mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 100%. Hingga kini tercatat setiap harinya pengunjung yang datang ke tempatnya yang rata-rata mencapai 4.000 orang. Peningkatan pengunjung ini lantaran pihaknya menambah sejumlah wahana dan koleksi satwa guna memanjakan pengunjung. Pas kita dibuka hari lebaran, kita sudah mulai dari pengunjungan. Walaupun pada hari pertama tidak terlalu banyak, namun di hari kedua, luar biasa pengunjung bisa lebih banyak lagi. Di hari ketiga juga sama. Rata-rata penghari berapa, Pak? Kalau untuk rata-rata bisa 1.600, sampai hari ini mungkin bisa ada 4.000 orang. Apa tidak? Pendulilah bagi kami dalam suasana masih COVID seperti ini. Meski dibuka 100% untuk pengunjung, tetapi pihaknya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat seperti mewajibkan pengunjung memakai masker, menggunakan aplikasi peduli lindungi, hingga menyediakan tempat pencuci tangan. Rudi berharap dengan penerapan progres ini tidak ada penyebaran COVID-19 di objek wisata yang dikelolanya. Dari Kabupaten Garut, Yana Tarian Radar TV melaporkan.